Baru setelah itu aku akan gabung sama orang tua aku, terus setelah Idul Fitri mungkin stay 2 hari ketemu teman-teman di Bali. Setelah itu baru pulang ke Jakarta dan siap untuk World Water Forum, siap untuk shooting sebuah series yang akan mulai di bulan Mei. Dan juga sama seperti tahun lalu, tahun ini aku akan pergi ke Perancis untuk menghadiri Khan Film Festival. Jadi mungkin teman-teman ingat tahun lalu aku ke Khan Film Festival, tahun ini akan aku lakukan lagi karena aku spokesperson sebuah brand kecantikan. Jadi bersama spokespersons dari negara-negara lain, lagi-lagi aku akan hadir di satu red carpet bersama mereka. Dan ya pokoknya tahun ini banyak acara ke luar negeri. Tapi di luar itu yang tadinya tahun 2003 kemarin aku sempat break dari shooting film, shooting series, tahun ini aku akan balik ke depan lah ya kaca. Jadi gimana ya, aku rasa semakin kita sedewasa, waktu itu semakin cepat berlalu. And it's so annoying, karena tiba-tiba loh aku udah ulang tahun lagi ya, padahal aku gak mau cepat-cepat ulang tahun gitu. Mana laku lah, aku gak percaya tua, aku percaya kita leveling up. Jadi selama kita merawat diri kita sendiri, kita akan selalu kelihatan fresh dan cantik dan lain sebagainya. Umur hanyalah angka di sebuah kertas, tapi intinya aku setiap hari menghadapi hari-hari aku dengan berusaha untuk menikmati aja proses yang harus aku jalani agar bisa nyampe titik yang aku inginkan. Karena sesuatu hal yang kita semua harus ingat, walaupun kadang-kadang gak nonton Youtube, gak nonton TV, kita ngerasa orang tuh sukses secara instan. Aku percaya kesuksesan yang sustainable, yang tahan lama, itu butuh proses dan juga, apa ya, proses dan journey yang cukup sulit. Dan kebahagiaan, kesuksesan, semua butuh effort dan kerja keras untuk seluruh diraih. Kita mungkin ya kemarin soal, apa sih sepatunya, masih kayak gitu, gimana sih? Oh, boleh. Jadi mungkin temen-temen sempat liat kemarin di social media, aku sepatunya ada yang rusak. Aku sempat liat sih, karena tadi pagi aku baru aja di make up-in sama make up artist aku, Rubal Fian. Dan aku liat komen-komennya, ada netizens yang bilang, oh, itu pasti sepatu branded yang gara-gara pandemi, kelamaan dalam lemari, jadi solnya rusak. But that's not true. Itu adalah sepatu yang aku udah punya sejak tahun 2020. Jadi itu pun bukan aku yang beli, yang beli seorang stylist untuk sebuah iklan. Dan brandnya pun adalah brand yang sangat mess, yang kalau temen-temen ke mall pasti sangat tahu itu brandnya apa. Jadi sama sekali bukan brand luxury. Dan mungkin karena saking seringnya, bukan saking sering, ya saking seringnya dipakai, ya jadi rusak solnya. Jadi itu emang karena aku sering pakai. Dan kalau temen-temen nonton YouTube aku juga kalian akan sering liat bahwa sneakers yang aku pakai pun, walaupun aku punya banyak, aku selalu pakai gitu-gitu aja. Karena aku tipe orang yang kalau udah nyaman, yaudah daripada harus mikir, daripada ribet, itu aja. Dan ya akibatnya kadang-kadang saking seringnya dipakai jadi rusak. Jadi kan kita sendiri, Mas Cinta, koleksi hobi gak sih barang-barang? Aku gak hobi koleksi apapun. Karena aku orangnya gak terlalu sentimental. Karena mungkin waktu masih kecil aku banyak bertindah negara ya, karena pekerjaan ayah aku di industri perhotelan. Akhirnya beda dari orang-orang pada umumnya, aku gak pernah menyimpan sesuatu karena mengenang sebuah memori tertentu. Aku terbiasa yaudah pindah negara, berarti apapun yang gak bisa dibawa, gak bisa dibawa, that's it. Dan aku rasa itu ada bagusnya, ada buruknya. Buruknya aku jadi gak terlalu memikirkan sentimental value sebuah benda, sehingga kadang-kadang aku gak terlalu jaga atau pikirin. Tapi baiknya adalah aku orangnya gak baperan harus ngikutin trend yang ada. Jadi kalau aku merasa butuh, aku beli. Kalau gak butuh, ya gak usah. Karena lagi-lagi aku tipe orang yang selalu mengejar untuk membangun sebuah legacy buat diri aku sendiri. Jadi sebagai anak muda apalagi lebih baik menurut aku kalau kita punya uang ekstra daripada dibeli-beliin untuk hal-hal yang berbasis. Sementara kita investasikan ke dalam bisnis kita, kita investasikan kepada diri kita sendiri untuk belajar skill baru. Pokoknya investasikan ke hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu di jangka panjang.